Halo Tribuners, kembali lagi di program acara Tribun Solo On Camp. Dan pada hari ini kita akan ngobrol bersama seorang relawan dari anak Gunung Lawu, Mas Budi Santosa. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Budi. Nah, selamat sore Mas Budi. Apa kabar? Selamat sore kabar. Baik. Salam sejahtera selalu. Nah, Mas Budi ini gimana Mas kondisinya di Cemoro Kandang nih Mas pada hari ini? Mas sudah bisa diceritain gitu? Untuk kondisi saat ini, cuaca sangat bagus Mas. Cuaca sangat bagus sekali dan aktivitas pendaki juga dari pagi tadi juga lumayan. Banyak juga. Dan juga dari Cemoro Sewu. Mas Budi ini kan relawan anak Gunung Lawu yang setelahnya stay-nya ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, Mas bisa diceritain nggak sih Mas awal mulanya jendengan kemudian terjun sebagai relawan itu seperti apa Mas ceritanya gitu Mas? Itu sejak saya masih muda dulu Mas, jadi masih sering eksis di sini. Dulu saya juga basicnya juga pendaki gitu. Cuma setelah setelah nongkrong di Cemoro Kandang, ketemu sama teman-teman, kita ibaratnya satu visi dan misi. Akhirnya kita tergerak ketika kita melakukan mungkin pendakian di sini, ada insiden pendaki. Kita selalu ikut membantu, membantu pendaki dan ya terus akhirnya kita membuat suatu organisasi sama teman-teman dan sampai sekarang. Itu pada tahun berapa Mas untuk kemudian mengawali langkah sebagai relawan gitu? Itu tahun 90-an Mas, jadi AGL sendiri terbentuk, jadi terbentuk untuk secara ini ya, secara syahnya tahun 97. Dan misalnya dari kawan-kawan pendaki juga ya Mas, yang kemudian membidani lahirnya anak Gunung Lawu ini sendiri ya Mas? Iya, iya Mas. Mas ini kan Masnya juga mempunyai basic sebagai pendaki gitu ya Mas. Nah ini sebagai pendaki ini, kecintaan terhadap dunia pendaki ini awalnya muncul itu kapan nih Mas? Bisa ceritain? Iya, sejak saya dulu masih sekolah juga sih Mas. Jadi bareng sama teman-teman. Awalnya cuma kayak sekedar kemping, terus akhirnya mencoba pendaki. Nah di situ saya menemukan apa ya, sesuatu yang begitu luar biasa lah. Akhirnya ya sampai sekarang. Nah Mas itu pada saat melakukan pendaki awal gitu, apakah juga dibantu juga sama dengan orang-orang yang sudah berpengalaman? Atau istilahnya naik sendiri dengan teman-teman gitu Mas pada waktu awal-awal gitu? Naik dengan teman-teman dulu Mas, teman-teman sekampung gitu. Teman-teman satu RT gitu. Ya dari situ, akhirnya ibaratnya mendaki itu membuat kecanduan. Ya kecanduan untuk naik lagi dan naik lagi gitu ya Mas. Ya. Nah Mas kemudian untuk basic dari misalnya mendaki gitu Mas, untuk naik ke gunung gitu, dari mana Mas inisilannya belajarnya yang jenengan gitu? Ya prosesnya panjang Mas. Dari proses yang panjang itu akhirnya apa ya, istilahnya kita tetap, tetap belajar dan belajar kan gitu. Apalagi sudah masuk ke dunia relawan apalagi ya. Jadi emang dunia relawan emang gak semua orang mau dan mampu kan gitu. Jadi emang harus kita asah untuk skillnya di situ. Dan kemudian Mas itu kan sudah hampir 20-an tahun ya Mas ya berkecimbung di dunia relawan gitu Mas. Iya betul. Kemudian ada cerita sisi-sisi yang kemudian misalkan tentang pendaki gitu Mas yang misalnya didapatkan selama relawan gitu Mas, jadi relawan gitu? Ya banyak Mas, banyak suka dukanya sih untuk menjadi seorang relawan. Yang jelas diawali dengan rasa ikhlas dulu lah, ikhlas. Soalnya kita juga menjadi seorang relawan juga, kita juga tanpa gaji, tanpa bayar kan. Dari hati kita sendiri kan. Nah Mas itu kan sampai tidak dibayar gitu ya Mas. Kemudian untuk pemasukannya sendiri Mas dari jendangan itu gimana Mas? Kebutuhan sehari-harinya gitu? Ya kalau itu selama saya terstanday di Semorokantang kan yang jelas ada operasional kan Mas. Jadi kita kan juga tergabung dalam organisasi kan. Jadi di situ ada, ya ada operasional buat di sini gitu. Tapi kalau untuk masalah wilayah, kalau orang segitu udah ada yang ngatur gitu Mas. Nah Mas, berarti setelahnya jendangan stay di Basecamp Semorokantang atau gimana Mas ini untuk sehariannya gitu Mas? Ya, setiap hari stay di Semorokantang. Nah Mas berarti tadi seharian, satu harian gitu aneh ya Mas ya tinggalnya bersama teman-teman ya Mas ya di Posko Basecamp Semorokantang itu sendiri ya Mas ya? Iya Mas. Ya kadang ada teman-teman kadang kalau pas weekend gitu ada yang merapat ke sini juga. Mas lah itu kan kalau misalkan seharian di situ, misalkan jendangan mau turun misalkan mau ke Solo gitu, itu boleh gak sih Mas sebenarnya untuk meninggalkan Basecamp gitu Mas? Ya boleh, boleh. Boleh Mas. Di sini kan juga ada petugasnya, petugas dari Dinas Pariwisata juga kan Mas. Nah Mas ini kan relawan sendiri kan juga membantu pendaki juga ya Mas ya, misalkan ada eksiden dan sebagainya gitu Mas. Nah kemudian Mas ini untuk yang misalkan dari yang kasusnya kemarin gitu Mas, itu dari pihak relawan gitu Mas itu bisa jadi ceritaan Mas untuk kisahnya sendiri pada saat misalkan membantu pendaki yang misalkan tersesat atau misalkan hilang gitu Mas. Jadi kan kita setanya di pos Mas, jadi kalau kalau hal-hal seperti kejadian-kejadian kemarin itu memang harus-harus istilahnya ketika ada laporan baru kita bertindak begitu Mas, jadi. Kemarin ya juga ya ada beberapa laporan, akhirnya kita koordinasi, ya akhirnya kita kirim tim-tim awal kan, tim TRC itu untuk meng-cross-check ke TKP kan gitu Mas. Nah itu kemarin dapat informasi yang hilang atau istilahnya informasi pendakian yang hilang itu jam berapa Mas itu Mas? Kalau yang untuk kejadian kemarin itu? Itu jam 9.23 itu Mas itu justru yang memberikan info itu Mas Keli, Mas Keli itu yang mungkin stay di hargo dalam sana. Dan Mas Keli pun mungkin juga ada timpul dari pendaki ya. Mas Keli langsung melaporkan ke rekan-rekan, akhirnya langsung kita sikapi. Berarti awalnya dari pendaki kemudian, itu pendakinya itu melapornya aneh ya Mas ya kemarin? Senin ya Mas ya atau? Mungkin kalau dari rekan-rekannya Handi Sulisdiawan ya mungkin. Mungkin hari-hari minggu malam sudah melapor, tapi ke base camp Cemerosewu bukan? Karena rombongan itu naik dari sana Mas, dari Cemerosewu. Hari minggu kemudian, hari Senin kemudian di cross-check sama tim ya Mas ya untuk Pak Atas gitu. Ya hari Senin itu malah beda-beda kalau dari Cemerosewu sendiri, beda laporan Mas. Yang jelas kita justru dapat info laporan dari Mas Keli itu tadi. Berarti tempat ada simpang siur informasi terkait pendaki ini ya Mas ya yang awalnya itu ya Mas? Ya itu sudah berjalan sebenarnya, info kemarin itu memang, kalau saya lebih fokus ke info yang Mas Keli berikan kan, karena Mas Keli bilang kalau ada pendaki meninggal di area puncak kan, di Gigerboyo itu. Ya saya lebih fokus ke situ untuk koordinasi dengan teman-teman, untuk segera dievakuasi kan. Dan makanya kita luncurkan tim TRC itu, tim reaksi cepat awal itu tujuannya untuk meng-cross-check. Betul-betul A1 enggak kan gitu Mas. Nah Mas, itu kemudian kemarin hari Senin ya Mas ya. Senin itu kan suacanya itu berkabut dan kesekali kan juga hujan juga ya Mas ya. Bahkan sampai di bawah temor kandang pun juga berkabut ya. Dari untuk kondisi cuaca di, pada saat evakuasi itu seperti apa Mas? Emang pada waktu hari Senin kemarin itu, sejak pagi Mas, sejak pagi itu cuaca emang kurang bersahabat ya. Kurang bersahabat, jadi kabut tebal dan itu juga anginnya agak kenceng juga sih. Nah kalau kita sih sudah, apa ya istilahnya sudah, sudah hafal gitu Mas, itu tanda-tanda alam, tanda-tanda semesta biasanya. Kalau ada di lau ada kejadian seperti itu, biasanya alam akan memberikan tanda-tanda seperti itu. Nah Mas itu misalkan tanda-tandanya itu seperti apa Mas? Contohnya misalkan gitu Mas untuk tanda-tandanya tentang di gunung lau sendiri gitu Mas, kalau misalkan ada eksiden gitu. Ya itu cuaca, tentang cuaca biasanya Mas, tapi itu cuaca kurang bersahabat. Padahal saat ini kan sebelumnya kondisinya sudah masuk ke musim kemarau kan. Tiba-tiba kemarin terjadi awalnya kabut, terus angin, terus hujan jadi. Jadi kondisi di atas itu kemarin emang cuaca emang betul-betul kurang bersahabat gitu. Nah Mas kemudian untuk pada saat penemuan pendaki yang kemarin hilang itu sendiri, itu posisinya di mana Mas tepatnya itu Mas untuk penemuannya sendiri? Penemuan itu jadi emang di puncak Mas, di area puncak itu di persis di sebelahnya Tugu Argo Dumila itu kan agak kebarat sedikit. Ke Gerboyo itu kan istilahnya kanan kirinya udah-udah jurang gitu. Cuma masul vipur atau korban kemarin jadi di sebelah selatannya Teping gitu, selatannya Teping di Gerboyo itu. Jadi udah itu ya istilahnya 7-7 meter dia agak datar gitu, akhirnya kesangkut di situ. Saat ditemukan itu kondisinya seperti apa Mas untuk korban sendiri atau pendaki itu sendiri? Ya mungkin udah meninggal Mas, udah meninggal. Mungkin dari pendaki ya, pendaki yang pada saat itu berada di puncak mungkin. Akhirnya lanjut ke mungkin pengundi Argo Dalam atau warung-warung di sekitar Argo Dalam termasuk Mas Kelih itu. Akhirnya Mas Harbo mengkrosek ke TKP mungkin ya, terus sempat memberikan apa ya, ditutupi sarung lah. Jadi biar gak begitu terlihat sama pendaki lain mungkin. Oh berarti sebelum tim Ragu kedua itu naik, berarti kondisi korban itu ditutup sarung dulu ya Mas, ya berarti sempat ditutup sarung ya? Ya, ya ditutup sarung Mas. Itu apakah kondisinya setelahnya bertelanjang dada atau gimana Mas untuk kondisinya sendiri urbannya? Jadi telanjang ini Mas, kaos sama hoodie, jumper itu yang dilepas. Tapi dia masih memakai celana jeans warna hitam. Nah, dengan kondisi pendaki yang semacam itu Mas itu dugaannya, gimana Mas untuk dugaan dari pendaki sendiri? Apakah ada dugaan mengalami hipotermia atau semacamnya gitu Mas? Jadi itu yang jelas dia terkena hipotermia Mas. Jadi dia sudah di luar kesadaran sih melakukan kayak orang bingung seperti itu. Jadi itu sejak, sudah sejak ini mungkin sejak minggu, minggu paginya itu dia mengalami hal seperti itu, sempat kebingungan dia. Jadi banyak info dari pendaki, ketemu sih, ketemu sama Andi Sulis Tiawan itu dengan kondisi bingung. Nah, Mas kemudian kan juga sempat, korban sini kan juga sempat menemani temannya juga ya Mas, pada sebelum menghilang itu. Ya, mereka-mereka rombongan enam orang Mas. Jadi akhirnya mereka memutuskan camp di area-area Kodalem. Tepatnya di rumah botol itu. Tepatnya di situ. Terus pada jam tiga pagi, enggak tahu mungkin Andi merasakan kegelisahan atau bagaimana, dia keluar dari tenda kan. Setelah akhirnya yang teman wanitanya yang ingin bibis itu, mengetahui dia sudah berada di luar tenda gitu. Ditinggal bibis sama rekan ceweknya itu, ketika mau kembali, si Andi sudah enggak ada. Tengah-tengahnya sempat-sempat mencari juga sebetulnya. Tapi ternyata enggak ketemu. Jadi mungkin mencarinya beda arah mungkin. Nah Mas, kemudian untuk proses evakuasinya sendiri Mas, itu memakan waktu berapa lama Mas itu Mas? Itu sampai, survivor sampai bawah itu sekitar setengah satu Mas, jam 12.35. Sedangkan saya menerjukan tim TRC itu yang dari Jemoro Sewa ataupun Jemoro Kandang itu sekitar jam 11. Sebelah siang itu kita sudah menerjukan tim untuk menuju TKP. Berarti hampir 12 jam lebih ya Mas, berarti untuk evakuasinya sendiri? Ya, karena juga terkendala cuaca Mas. Saat itu sempat-sempat break sebentar karena menunggu cuaca kondusif. Setelah cuaca kondusif baru kita turunkan. Itu pada waktu penurunannya itu ditandu atau semacam apa Mas itu pada waktu penurunannya sendiri? Ya, ditandu Mas. Ditandu. Kita tandu. Dari puncak Mas sampai ke bawah? Atau istilahnya dari... Dari TKP. Dari TKP. Kemudian kan tadi juga dugaannya kan hipotermia ya Mas, untuk korban sendiri Mas. Nah, Mas bisa dijelasin dikit Mas itu hipotermia sendiri itu seperti apa Mas itu Mas? Dan istilahnya ada tips-tips itu Mas untuk mengenali gejala-gejala hipotermia bagi pendaki gitu Mas. Sebetulnya bagi pendaki pemula gitu Mas. Yang jelas hipotermia itu kedinginan yang berlebih jadi Mas. Itu ada beberapa fase sebetulnya. Yang fase ringan, fase sedang, fase berat. Mungkin kalau yang Andi itu sudah masuk ke fase akhir. Jadi, dia sudah mengalami halusinasi, responsif perangsangan sudah hilang. Jadi, sudah yang dia lakukan tidak terkontrol seperti itu Mas. Dia akan melepas. Dia yang jelas merasakan, justru merasakan panas. Hanya dia melepas baju, jaket, dan sebagainya. Itu celananya untung masih kepakai. Biasanya sampai pelanjang biasanya. Berarti ada tempat menemukan pendaki yang meninggal hipotermia dengan kondisi semacam itu ya Mas ya? Iya. Mas, kalau misalkan ada pendaki yang semacam itu nih Mas. Ini langkah awalnya itu Mas bagi pendaki, teman-teman pendakinya itu bisa melakukan seperti apa Mas? Untuk meminimalisir resikonya. Biasanya mereka sering mengabekkan hal-hal kecil biasanya Mas. Misal, biasanya kalau hipotermia itu seringnya pada waktu musim penghujan karena baju basah, selana basah, seperti itu. Kalau musim kemarau seperti ini karena mungkin dengan berkegiatan berjalan, itu kan kita juga mengeluarkan keringat. Nah, dan yang jelas baju juga akan basah ketika mungkin, ketika berhenti, ataupun ketika break untuk istirahat, mereka yang jelas tidak menghenti pakaiannya. Tidak menghenti pakaiannya, itu yang sering dihabirkan pendaki. Nah, dan itu sangat-sangat potensi sekali untuk terjadinya hipotermia. Karena lebih baik kondisi telanjang, justru tidak begitu ini dibanding memakai baju tapi basah. Itu lebih cepat menyerap suhu tubuh. Nah, untuk pertolongannya pada saat hipotermia gitu Mas, pertolongan pertamanya gitu Mas, apakah juga harus skin to skin atau semacamnya gitu Mas untuk pertolongannya? Sebenarnya banyak-banyak cara juga Mas. Ya, paling tidak kita harus segera mengganti, mengganti pakaian yang mereka pakai. Pakaian yang basah harus segera diganti dengan pakaian yang kering. Terus kita kasih mungkin penghangat atau kita nyalakan kompor, kita dekatkan ke si korban mungkin. Terus segera diselimuti atau pakai thermal blanket kan. Jadi, biar suhu tubuhnya kembali normal. Berarti tidak harus sampai skin to skin gitu ya Mas, misalkan di dalam sleeping? Ya, enggak harus juga Mas. Jadi, mungkin dengan diselimuti sleeping bag dengan dalamnya dikasih thermal blanket, itu sudah, kemungkinan sudah bisa untuk mengkondisikan. Nah, kalau misalkan skin to skin itu bisa dilakukan pada saat apa Mas itu Mas? Kalau misalkan terpaksa skin to skin gitu Mas? Ya, tergantung-tergantung ini sih Mas, tergantung cara penanganan juga masing-masing sih. Jadi, mungkin kalau sudah dengan cara dimasukkan selimut ataupun dikasih thermal blanket belum-belum, itulah kemungkinan bisa dilakukan skin to skin. Nah, Mas ini kan selain dihadapkan dengan suhu gitu juga ya Mas, ya kan tracknya dari lau sendiri dan cuaca yang istilahnya berubah-ubah gitu Mas. Nah, ini kan potensi untuk pendaki itu istilahnya keluar jalur, itu kan juga masih ada ya Mas ya, untuk dengan melihat kondisi track dan istilahnya cuaca yang ada di lau gitu Mas. Ya, kalau keluar jalur mungkin juga masih Mas. Ya, karena mungkin pendaki terpisah itu sudah, yang jelas kalau sudah pendaki sudah terpisah dari rombongannya dan keluar jalur, ya istilahnya mereka sudah tersesat. Tapi untuk markas sebenarnya sudah jelas semua sih Mas, untuk semua jalur sih. Dari cemorokantang sendiri, apalagi dari cemorokantang sendiri. Cemorokantang apalagi enggak ada persabangan kan. Nah, mungkin kalau lewat cemorokantang sampai tersesat itu kemungkinan kecil. Mas, satu-satu jalur dan enggak ada jalur persabangan sama sekali. Beda kalau cemorokantang ataupun mungkin jalur cetok kan, ada mungkin ada jalur persabangan. Dan itu pun sebenarnya sudah kita kasih marka dengan jelas. Mas, biasanya kalau misalkan pendaki yang tersesat gitu istilahnya itu faktornya semacam apa sih Mas benarnya Mas? Ya kalau pendaki sudah terlepas dari rombongan itu, yang jelas dia akan panik Mas yang jelas itu. Dia akan panik, dia akan... Gimana ya istilahnya kalau sudah panik, cara berpikirnya saja sudah mungkin karena panik, ya sudah bingung gitu kadang. Dia akan semakin tersesat lebih jauh mungkin. Nah Mas, untuk pendaki sendiri yang ingin menaik lau gitu, apakah juga ada pantangan-pantangan gitu Mas yang misalnya harus ditaati gitu Mas? Sebetulnya ada tentang peraturan pendaki itu sudah kalau di semua jalur sudah terpapang dengan jelas Mas dipapan. Itu kan ada peraturan pendakian yang harus diwasipkan, pendaki dilarang, ini-ini-ini sudah terpapar di sini sebetulnya. Salah satunya itu apa Mas itu Mas? Ya, yang jelas harus menaiki peraturan. Mungkin pendaki dilarang mungkin membuat api unggun di kawasan hutan, karena bisa menyebabkan kebakaran, seperti itu. Terus ya harus pendaki tidak boleh memisahkan dari rombongan, seperti itu. Tidak boleh menggunakan obor. Terus harus menghormati. Istilahnya kalau orang bertamu ya harus promisi dululah, seperti itu Mas. Mas kan ini kan juga kalau misalkan naik gunung kan ada persepsi harus jumlahnya genap dan sebagainya, biar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Mas. Nah ini apakah berlaku juga di lau gitu Mas? Enggak juga sih, itu mungkin hanya apa ya jilanya, hanya kayak mitos-mitos. Masalahnya untuk lau sendiri juga ada dua versi pendaki yang jelas, pendaki yang betul-betul pendaki. Yang kedua pendaki ritual itu. Karena lau sendiri juga dikenal dengan apa ya, dengan mistiknya yang masih sangat kuat. Dan di lau sendiri juga banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mas Sapa juga. Berarti istilahnya ada nilai-nilai kepercayaan sendiri ya, khususnya untuk beberapa orang ya Mas ya, untuk tentang mitos-mitos itu sendiri, khususnya untuk Jalaklawi ini sendiri ya Mas ya. Iya, karena mungkin juga dulu-dulu ada kejadian menangkap dan membawa pulang, akhirnya diimpeni atau seperti apa disuruh membalikan ya, seperti itu. Itu juga ada juga ya. Apa pernah kejadian Mas itu Mas? Iya, ada. Dulunya ada seperti itu. Jadi mungkin terus ya akhirnya dihubungkan sama mitos-mitos itu tadi. Dan kemudian sampai saat ini pun jumlah Jalaklawo pun istilahnya masih terjaga gitu ya Mas ya? Masih terjaga sampai sekarang. Banyak Mas ini Mas yang di Jalaklawonya sendiri Mas untuk saat ini? Banyak juga Mas. Habitatnya masih bagus. Terus masih banyak. Bahkan di setiap perjalanan pendaki selalu pasti Jalaklawo itu selalu mengiringi perjalanan mereka. Itu menjaga gitu ya kalau misalnya? Menjaga mereka gitu ya Mas ya? Ya mungkin Jalaklawo itu sendiri sudah terbiasa dengan aktivitas manusia. Jadi mereka mendekat. Nah mungkin pendaki sendiri mengasih-ngasih makan atau apa. Jadi ya sudah terbiasa dengan aktivitas manusia. Jadi setelah itu sudah tidak takut dari sama manusia. Nah Mas kemudian ini kan para pendaki ini kan juga istilahnya mulai banyak banget yang kemudian membudak. Tentu di Jalaklawo-Pendaki yang gunung laufa termasuk di Cemoro Kandang, Candi Cetat dan sebagainya. Nah jendangan sebagian lawan ini melihat fenomena semacam ini seperti apa Mas? Apalagi kan selama hampir 4 bulan atau bisa dikatakan hampir 4 bulan itu alam sendiri kan juga setelahnya dalam fase recovery juga ya Mas ya itu. Gimana Anda melihat kondisi semacam yang kemudian membudak sampai di tempat orang gitu? Ya yang jelas selama ditutup dalam kurun waktu 3 bulan itu karena pandemi COVID itu mungkin pendaki ini sudah jenuh mungkin, jenuh lockdown di rumah atau jadi sudah istilahnya haus gitu. Ya sudah, seketika dibuka ya mereka kan ya itu tadi berlomba-lomba jadi gunung itu sudah kayak pasar malam. Nah kemarin pada waktu awal dibuka itu berapa orang Mas yang naik Mas? Ya lumayan banyak juga sih Mas. Jadi emang kalau Cemoro Kandang sendiri biasanya kalau malam minggu Mas, malam minggu, malam weekend gitu. Tapi kalau lebih biasa itu hanya seperti air mengalir lah, hanya 3, 4 atau sampai 10 rombongan seperti itu. Tapi kalau mungkin biasa tau atau sewu emang jalur sana emang baru favorit. Paling banyak berapa Mas untuk yang saya setelah dibuka setelah pandemi ini, berapa orang Mas yang naik? Paling banyak misalkan di weekend gitu, Sabtu minggu gitu Mas? Kemarin malam minggu kemarin dari kesemuanya jalur mungkin bisa dikatakan ribuan Mas. Kalau via Cemoro Kandang sendiri ya sekisaran 500 lah kemarin. Mas untuk misalkan pendaki yang ingin naik via Cemoro Kandang gitu Mas, itu yang harus disapuin apa aja Mas? Misalkan kalau di base camp itu kan juga harus lapor juga gitu ya Mas. Apakah harus meninggalkan identitas atau semacamnya gitu Mas? bisa dijelasin gitu Mas untuk biar. Ya kalau kelihatan Semoro Kandang emang pendaki datang, ya yang jelas harus registrasi Mas. Registrasi, harus isi formulir. Di situ entah rombongan berjumlah 15 orang ya, nama mereka harus terdata semua. Harus terdata semua, nama, alamat lengkap, ya identitas lah istilahnya. Terus nanti kalau KTP itu hanya-hanya perwakilan aja salah satu dari rombongan itu harus meninggalkan satu KTP gitu. Ada biaya misalkan, biaya untuk tiket gitu dan semacamnya gitu Mas? Ya, biaya tiket per orang Rp20.000 Mas. Kita kan kemarin kan juga sampai membludag itu kan, pos 5, pos 4 pun juga penuh sampai ada pendaki yang harus turun ke pos 3 untuk sekedar nge-camp juga gitu ya Mas ya? Jadi di tiap-tiap area camp pasti udah full Mas. Yang pos 4 masih yang areanya luas aja udah sampai berdesak-desakan, apalagi pos 3 yang hanya tempatnya agak minim kan gitu. Tapi tetap aneh ya Mas, saya tetap diingatkan juga ya Mas, untuk jaga jarak dan sebagainya, maksudnya untuk para pendaki sendiri. Iya Mas. Jadi tentang protokol kesehatan memang tetap kita tekankan ke situ. Nah Mas, untuk misalkan, kan normal aja kan dalam bisa dikatakan pendaki, pemula gitu ya Mas. Nah ini ada tips-tips nggak sih Mas untuk mereka yang kemudian mengawali untuk mendaki, misalkan khususnya di Gunung Lawu gitu ya Mas? Yang jelas untuk pendaki, pendaki, ya kita sebenarnya sudah sering mengedukasi juga sih Mas. Ya tentang, yang jelas tentang perlengkapan lah. Perlengkapan memang tetap harus safety kan ini. Karena perlengkapan sangat penting kan. Banyak edukasi yang kita berikan sebenarnya tentang perlengkapan, tentang sampah harus dibawa turun, ya sebanyak sekali. Tapi, ya senapanya kadang orang banyak Mas, jadi ada yang taat, ada yang melanggar itu yang jelas pasti ada lah. Mas, kan terkaitan sampah ini Mas dan kemarin sudah ribuan ya Mas, apakah untuk sampahnya sendiri Mas, di Gunung Cak Lawu sendiri seperti apa Mas ini Mas? Apakah ada yang meninggalkan sampah atau semacamnya gitu? Kalau meninggalkan sampah jelas Mas, pendaki yang, bisa dikatakan pendaki yang sembrono, apalagi pendaki yang sukanya apa, dia akan selalu meninggalkan sampah. Tapi di sisi lain juga ada pendaki yang peduli dengan sampah. Ada yang kadang mengambilnya, membuat turun. Dan nanti kita juga, kita juga berkala Mas, jadi melakukan kegiatan bersih-bersih itu, kita rutin, kita lakukan. Mas, kemudian apakah juga ada yang corak-corak gitu Mas, untuk yang di atas gitu misalkan, kan terkaitan kan ada juga pendaki yang usil gitu loh Mas. Ya, tetap saja Mas, kemarin habis ada kejadian di Jemono Sewu, itu kan sempet terjadi vandalisme yang viral di media sosial kemarin. Nyurah-nyurah di Batu, itu kan di area pos 2, di waktu jago itu kan kemarin sempet viral juga di media sosial. Tapi itu gimana Mas, untuk pelakunya sendiri? Belum diketahui ya Mas? Belum tahu kalau sahab pribadi Mas. Tapi untuk tempat lokasi yang dicoret-corret, sebenarnya sudah dikondisikan sama teman-teman kemarin. Mungkin dihapus atau di... Mas ada imbauan gitu Mas, untuk para pendaki gitu Mas, kan terbilahi kan beberapa hari ini atau beberapa minggu ini kan tiga kejadian pendaki itu hilang maupun meninggal di Jawa pun terjadi gitu ya. Contohnya di Gunung Lawu, di Gunung Penanggungan, dan di Gunung Guntur sendiri. Nah ini imbauannya dari jendangan nih Mas, bagi relawan dan misalnya yang menjaga di Gunung Lawu gitu Mas. itu seperti apa Mas, itu imbauannya tadi? Ya imbauan bagi pendaki ya istilahnya jadilah pendaki yang tergedas gitu loh Mas, jadilah. Jadi sebelum melakukan pendakian, kita kan harus tahu dulu karakter, mungkin karakter gunung yang akan didaki. Terus apa ya. Ya banyak hal sebenarnya Mas. Tentang perlengkapan juga harus safety, menaapi peraturan-peraturan yang sudah ada. Ya tentang sampah khususnya, tentang peraturan-peraturan untuk gunung itu harus dihindahkan. Apalagi alam kan juga sudah recovery empat bulan, yang harus dijaga hasil recovery-nya itu ya Mas. Untuk sementara itu dulu Mas Budi, untuk kita perlengkapan hari ini gitu. Siap ya Mas. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya kita ngobrol tentang pendakian dan istilahnya kejadian meninggalnya pendaki yang kemarin. Demikian tribunus kita berbincang dengan Mas Budi sebagai relawan anak Gunung Lawu. saya Adi Surasamudra pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!